Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Berjumpa lagi dengan saya Madanik Romy di channel Auto354 Teman-teman di video kali ini Kita akan membahas Bagaimana Cara mereset Untuk balok minyak Pada saat kita mengisi Itu balok minyaknya Tidak berubah Kita akan mereset Bagaimana caranya Supaya pada saat kita Setelah mengisi itu balok Minyaknya itu berubah Nah biasanya untuk yang tipe digital Atau biasa sudah menggunakan Tipe balok guys Seperti ini Tipe balok Dan biasanya kita Kondisi minyaknya itu Kondisi res Artinya lampu indikator BBM Sudah menyala Dan balok Dispedometer Balok BBM Itu juga sudah Habis Artinya tidak tersisa Satu titik pun Jadi sudah hilang Sudah habis Seperti itu guys Nah pada saat kita Pada saat kita ingin melakukan pengisian bahan bakar Atau pada saat kita melakukan pengisian bahan bakar Nah ternyata Balok BBM Dispedometer tidak berubah Dan lampu indikator BBM juga Masih menyala Padahal teman teman ya Padahal Bahan bakar sudah kita isi Nah ini biasa terjadi pada Kendaraan Dengan bahan bakar Minyak BBM Bensin Jadi bahan bakar Bensin Bukan solar guys ya Jadi untuk pengguna Bahan bakar Bensin Dan biasanya Sudah untuk Tahun-tahun tinggi ya Sudah menggunakan Digital Jadi panel yang sudah Digital Sudah terdapat Indikator bahan bakar Minyak Nah Itu Sering sekali kita Terjadi pada saat Kehabisan minyak Jadi belum sampai habis Sebenarnya Tapi indikator bahan bakarnya Itu sudah menyala Dan balok Minyak Dispedometer Sudah habis Artinya sudah tidak Tersisa satu titik Pada saat kita melakukan pengisian Bayar Rp 50.000 Atau Rp 100.000 Nah intinya Sudah kita lakukan pengisian Dan kita menurut kita itu Balok BBM Dispedometer Itu pasti akan berubah Kan bertambah Nah Ternyata Setelah kita melakukan pengisian Bahan bakar Balok Di BBM Dispedometer Itu tidak berubah Artinya Lampu Indikator BBM Tetap menyala Dan Balok Dispedometer Juga tidak Bertambah Artinya masih kosong Seperti itu guys Ya Nah Tugas kita adalah Untuk melakukan reset Sebenarnya itu bukan Terjadi kerusakan Atau bukan Bahan bakarnya Tidak diisi Tetapi Tidak saat itu Tersimpan Bahwa Kelepasannya Itu Harus kita lakukan Reset Di Sepedemeter Cara meresetnya Juga tidak terlalu sulit Dan bisa kita lakukan Sendiri di rumah Guys Ya Jadi kita jangan Beranggapan bahwa Mobil kita Dalam pandangan Musa Atau Abnormal Seperti itu guys Tapi saran saya Saran saya Untuk Kendaraan-gendara Tahun tinggi Sekarang guys Ya Itu diusahakan Ketika Lampu indikator Bahan bakar Menyala Dan itu Biasanya Masih tersisa Satu titik Guys Nah itu Untuk Menjaga Di dalam Bahan bakar Di dalam Tanki bahan bakar Itu masih ada Tersisa Beberapa liter Untuk Yang pertama Ya Ini menurut saya Untuk merendam Agar Pompa bahan bakar Itu tidak Kehabisan bahan bakar Sehingga bisa Menyebabkan macet Yang kedua Juga itu bisa Memperpendek Umur Dari Pompa Bahan bakar Jadi Saran saya Ketika Lampu indikator Bahan bakar Menyala Itu biasanya Masih tersisa Satu balok Satu titik Di Panel Bahan bakar Di speedometer Jadi Ketika Lampu indikator Bahan bakarnya Sudah menyala Langsung Guys Kalian cari SPBU Terdekat Untuk melakukan Pengisian Bahan bakar Jadi Jangan sampai Balok Atau Tanda balok Di Bahan bakar Di speedometer Itu Sampai habis Kosong Guys Tapi Memang Masih bisa Berjalan Dan Biasanya Terjadi Seperti itu Kita harus Melakan Reset Ulang Padahal Bahan bakar Sudah Kita Isi Tapi Lampu indikator Baban Tekar Masih Menyala Dan Balok BBM Di speedometer Tidak Bertambah Kita Beranggapan Nih SPBU Tidak Mengisi Atau Apa Padahal Ada Setruk Ini Guys Sudah Lakukan Pengisian Dan Kita Lihat Memang Pengisian Bahan bakar Di speedometer Berjalan Dan Ada isinya Sudah Diisi Boleh SBBU Nah Itu Bukan Karena Terjadi Pusat Kita Harus Melakukan Reset Kedepan Saya Terjadi Halal Seperti ini Ketika Lampu indikator Bahan bakar Sudah Menyala Dan Biasanya Balok Bahan bakar Di speedometer Tinggal Satu Balok Guys Satu Titik Itu Segera Saja Lakukan Pengisian Bahan bakar Nah Kalaupun Terpaksa Mungkin Tidak Ada Hantar Dekat Sampai Kosong Baru Dapat Kita Isi Nah Berikut Inilah Cara Atau Tutorial Cara Untuk Mereset Kembali Agar Balok Bahan bakar Di speedometer Itu Bertambah Dan Lampu Indikator Bahan bakar Itu Menyali Caranya Teman-teman Bangku Sisi Penumpang Sebelah Kiri Diangkat Dulu Kemudian Teman-teman Siapkan Ini Penjepit Screen Ini Anggulnya Diletak Di Fuse Block Atau Dirile Block Di Bawah Setir Ini Kita Buka Ini Relay Dan Fuse Wah Ini Dan Disini Teman-teman Lihat Ada Backup Ini Posisinya Gini Ya Ada Backup Ini Fuse Backup Ini 15 Sampai Vuse Backup Ini Kita Cabut Aja Kira-kira 15 Detik Gitu Ya Atau 60 Detikan Menit Gitulah Ya Kita Cabut Kemudian Kita Pasang Lagi Sampai Nah Ini Cepitannya Enggak perlu Dibalikkan Kesana Lagi Dan Dirile Block Juga Sudah Ada Disini Oke Terus Kemudian Kita Coba Cek Dulu Sekarang Kita On Kunci Kontak Ini Posisi Masih Off Sekarang Kita On Nah Udah Nyala Normal Balok Ini Balok Minyak Hanya Itu Sudah Di Posisi 2 Ya 2 Balok Dan Lihat Di Indikator BBM Sudah Mati Nah Itu Biasanya Teman Teman Kalau Kondisi Bahan Bakarnya Terlalu Lama Habis Ya BBM Pondisinya Sudah Habis Empty Tidak Ada Balok Sama Sekali Dan Lampu Indikator BBM Sudah Nyala Dan Itu Tidak Segera Teman Teman Isi Maka Pada Saat Teman Teman Melakukan Pengisian Nah Itu Kadang Tidak Apa Namanya Tidak Langsung Muncul Balok Di Indikator BBM Sudah Berarti Sudah Habis Sudah Habis Di Tangki BBM Cara Untuk Cepat Reset Seperti Tadi Tinggal Cabut Fuse Backup Saja Oke Teman Teman Sekian Dulu Informasinya Semoga Bermanfaat See you next My Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh